Dari kisah menemukan makna berkeluarga Di 30 kisah Rasulullah yang akan kita bagikan Kita akan berbagi makna cinta, pengorbanan, dan kebersamaan yang menginspirasi bagaimana cara kita berkeluarga Kisah ke-22 Fitrah keimanan anak Sebagai orang tua, kita seringkali merasa kebingungan dalam membimbing anak-anak kita dalam hal keimanan atau spiritualitas Tidak jarang, kita tidak memahami dengan baik fitrah keimanan yang ada pada setiap anak Namun, fitrah ini sebenarnya merupakan kunci solusi untuk masalah tersebut Fitrah seperti yang dijelaskan dalam buku Fitrah Based Education Adalah kecenderungan alami dalam diri manusia untuk mencari dan mengenal sang pencipta Ini berarti, setiap anak memiliki kecenderungan bawaan untuk beriman dan berhubungan dengan Tuhan Sebagai orang tua, kita perlu memahami dan mengakui fitrah ini agar dapat membimbing anak-anak dengan benar Salah satu aspek unik dalam pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW Adalah kelembutan dan kesabaran beliau dalam mendidik anak-anak Termasuk cucunya, Hasan dan Hused Dalam Sirah Nabawiyah, terdapat banyak kisah yang menggambarkan bagaimana Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada mereka dalam hal keimanan dan spiritualitas Ketika Rasulullah mendidik Hasan dan Hused Beliau tidak hanya mengajarkan mereka tentang konsep-konsep keimanan Tetapi juga memberikan contoh nyata dalam beribadah dan berakhlak yang baik Rasulullah sering membawa cucunya saat sholat, bahkan ketika mereka masih kecil Sehingga mereka tumbuh dengan terbiasa berada dalam lingkungan yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan Selain itu, Rasulullah juga menciptakan ikatan yang kuat antara cucu-cucunya dengan Allah SWT Beliau selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka Sehingga Hasan dan Hused merasa dicintai dan berdihargai dalam proses pembelajaran keimanan mereka Hal ini mengajarkan kepada kita sebagai orang tua Tentang pentingnya memberikan perhatian dan contoh yang baik kepada anak-anak dalam hal keimanan Sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang kuat dalam keimanan dan spiritualitas Mari kita jelajahi bersama dasar-dasar dalam membentuk fitrah keimanan anak-anak kita secara interaktif Pertama, mari kita bayangkan suasana di rumah yang penuh kasih sayang, ketenangan, dan kebersamaan Bagaimana jika kita menciptakan lingkungan seperti ini untuk mendukung pengembangan fitrah keimanan mereka Untuk menumbuhkan fitrah keimanan anak Di buku Fitrah Based Education ada beberapa tips Yang pertama, membuat anak terpesona akan Allah Sifatnya, zatnya, maupun ciptaannya Kita juga bisa menggunakan cerita-cerita inspiratif dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat Untuk merangsang keimanan anak-anak kita Kedua, tak lupa kita juga harus menjadi teladan yang baik dalam beribadah dan berahlak Apakah kita pernah melakukan kegiatan beribadah bersama-sama dengan anak-anak Untuk memberikan contoh yang baik bagi mereka Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memberikan pujian dan dorongan positif Bagaimana jika kita memberikan pujian kepada mereka ketika mereka berbuat baik atau rajin beribadah Dengan cara ini, kita dapat membantu anak-anak kita menjaga hubungan spiritual dengan Allah SWT Dan merasakan keberkahan dalam kehidupan mereka Seperti air yang mengalir memenuhi setiap celah Keimanan yang tumbuh dalam fitrah anak adalah fondasi yang kokoh bagi kehidupan spiritual mereka Mari kita bersama-sama menjadi pendorong yang mengalirkan kebaikan dan ketenangan Agar fitrah keimanan ini dapat mengalir dalam kehidupan mereka dengan indah